Baik, selamat malam teman-teman semua. Kita akan memasuki persiapan untuk MISA. Mungkin kalau yang tidak berbicara, tolong di nyut. Kita akan mulai dengan pembacaan arwah-arwah yang akan kita doakan. Dipersilakan. Mungkin co-host atau hot bisa membantu di luar hal saja. Biar suaranya bagus. Terima kasih. Ya, akan bacain nama-nama arwah. Lasma kan ya, Lasma ya? Lasma, dipersilakan. Lasma, buka satu mungkin. Mungkin teman-teman lain bisa di-unmute dulu ya. Di-mute dulu, di-mute. Terima kasih. Setiap orang pasti akan kembali kepada Tuhan. Sebab kita diciptakan untuk mengambilkan segala kebaikan. Agar nanti pada saatnya tiba, kita sudah mendapat berkat yang cukup untuk hidup bersama di surga. Intensi istilah malam ini, mohon kedamaian tak akan abadi untuk Papong Ferry Romulo Manuru, Asyarius Widow Manuru, Apun Yonur Undo, 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 Kita berhubung, Apun Yonur Undo, Apun Yonur Undo, Apun Yonur Undo, Yonur Undo, Kristian Rianto, Bapak Mati Yonur Himan, Ibu Wasikam, Bapak Mariyato, Bapak Hidrati, Ibu Mariyato, Ibu Yusufat, Ibu Mariyato, Ibu Mariyato, Kodayat, Romo Silangis, Bapak Ibu Jokit, Ibu, Alosius Aiko, Restitut Kampusia, Brigitte Aertes, Pala Pilipas, Nikolaus Bokak, Gresia Lili Tama, Nesufro, Gertrude, Johannes Alipa, Gresia Tama, Ibu, 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 I Mamagwa Nisbal, Api Rosana, Ibu Siti Tupi Nisbal, Poko Jumun Tupi Nisbal, Adik Nung Tauyu, Bapak Nisbal, Nikodemus Berita, Bapak Nisbal, Gertruda Sri Astuti, Aloisius Mulyoto. Suwasti, Adrianus Injin, Emak Rohaya, Engkong Teng Limjuan, Oma Maria Evi Nurinwa, Teng Bunhin, Po Suanyo, Po Kuatnyo. Su Trisno, Edy Suyanto, Susanto, Chung Yensiang, Papa Fulgensius Sung Kuisong, Mama Yosefa Li Kuantiang, Adik Paula Sungguh Ria Sung Teg Chin, Adik Margareta Sung Lee Chin, Bapak Kailani, Ibu Rosmaini, Bapak Matias Prawoto, Ibu Maria Goretti Chu Fung Lin, Ibu Xiu Lin, Ibu Kyuk Lin, Simon Pev Situmorang, Beni Rumahole Manalu, Raja Waman Manalu, Fangki Noel Manalu, Ibu Meiti, Bapak Felix, Ibu Teresya Lianawati, Ibu Yuli, Ibu Siska Giyokleng, Gunawan, Beni Gunawan, Laurentius Widya Hartana, Liu Fuxin, Li Nginfa, Liu Kuetfo, Maria Magdalena Li Kyuklan, Rukia, Liu Tetse, Yohanes Bahtiar Wijaya, Nora Wijaya, Ratna Susilowati, Odi Yanto, Bapak Boas Saing, Ibu Uli Urbana Nambah, Bapak Rajin Siboro, Ibu Sorta Saing, Ibu Putri. Ibu Uli grey Pall ما, avrár vang Italys, Bapak Thufi, Bapak Rajin, Bapak Rajin, Bapsa, 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 Terima kasih. 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 Tuhan. Terima kasih. 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 Sabda Tuhan. terima kasih. 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 Saya ambil Yohanes 17 ayat 24 sampai 26. Yohanes 17 ayat 24 sampai 26. Pada suatu ketika, Yesus menengadah dan berdoa. Bapak, aku menghendaki agar semua orang yang kau serahkan kepadaku tinggal bersamaku di tempat aku berada. Supaya mereka memandang kemuliaan yang telah kau berikan kepadaku. Sebab engkau telah mencintai aku sebelum dunia tercipta. Bapak yang adil, dunia tak mengenal engkau. Tetapi aku mengenal engkau dan mereka mengetahui bahwa engkau mengutus aku. Aku telah menyatakan namamu kepada mereka dan akan tetap menyatakannya. Agar cintamu kepada aku menetap dalam hati mereka seperti aku pun berada dalam mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat malam saudari-saudaraku yang dikasih Tuhan kami, kita semua, Anda, dan juga saya secara pribadi selalu berterima kasih kepada mereka yang telah mendalui kita. Mengapa di awal saya mengatakan kami? Karena pasti di antara kita saat ini hadir mereka yang kita cintai. Meskipun tidak nampak secara fisik, tapi mereka menjadi sahabat-sahabat Allah yang melindungi kita. Dan itu sungguh saya percaya. Entah santo-santa perlindungi kita, entah orang-orang yang kita kasihi, yang telah dipanggil, entah juga binatang-binatang piaraan kita, ataupun tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita, yang hidup. Kata kita, saya mau mengajak Anda semua yang terlibat dalam Zoom ini. Sehingga akhirnya kita semua bukan hanya menonton, bukan hanya melihat, bukan hanya kadang lihat, kadang tidak, kadang berdoa, dan lain sebagainya. Tapi sungguh-sungguh kita bersama berdoa, kita bersama-sama merayakan ekaristi kudus, bersama-sama mendengarkan firman. Dan kata saya secara pribadi, saya sungguh selalu senang ketika orang-orang yang kita layani, Orang-orang yang kita kasihi, mereka yang meminta untuk didoakan, sungguh punya intensi khusus berdoa untuk orang yang telah dipanggil Tuhan. Maka saya pun berterima kasih salah satu dari Anda, meminta saya untuk berdoa untuk para arwah. Maka bacaannya melanjutkan juga bacaan tanggal dua sebenarnya, dari Yohanes saya ambil, saya kutip, bukan hari ini Injilnya. Tetapi bacaan pertama saya ambil hari ini, tadi sudah dibacakan oleh satu di antara kita, dari Jemaati Roma. Dan yang menarik, mereka belum pernah menerima berita tentang dia, maksudnya Tuhan Yesus. Akan melihat dia, dan mereka yang belum mendengar tentang dia akan mengertinya. Saya hanya mengatakan bagaimana Rasul Paulus sungguh mau memperkenalkan Kristus di mana dia berada. Bukan hanya untuk orang-orang di sekitarnya, tetapi ke seluruh dunia. Baik Yahudi, maupun Yunani, maupun agama, ataupun daerah-daerah, atau bangsa-bangsa lain. Dan akhirnya sampai kepada kita. Dan itulah yang harus kita renungkan bersama. Bahwa pelayanan pewartaan bukan hanya milik orang Yahudi. Orang Yunani juga. Orang Indonesia juga. Orang Batak, orang Jawa, semuanya. Dan sampai kepada kita. Maka, kalau teman-teman mulai untuk, oh jangan kelompok saya khusus, gak boleh ikutan. Nah, mungkin kita belajar dari Rasul ataupun Paulus ini. Dulu dia sangat kejam. Pada orang-orang Kristen. Tapi ketika dia disapa, ketika dia ditangkap, ketika dia bertobat, dan akhirnya dia mewartakan Kristus, dia lebih dari para murid-murid yang lain. Singkat, dalam bacaan pertama yang saya singgungin. Sedangkan dalam bacaan Injil, memang secara khusus untuk tema arwah yang kita dengar, bahwa Tuhan mengatakan dalam bacaan Injil, aku mengendaki. Dia berdoa. Bapak yang adil. Dunia tidak mengenal engkau. Tetapi aku mengenal engkau dan mereka mengetahui bahwa kau mengusah. Kesadaran, Yesus sebagai Allah Putra, dia tidak sendirian. Dia bekerja, dia mewartakan, dia menampilkan gambar Allah yang sesungguhnya dengan belas kasih, dan dia melaporkan ketatannya kepada Bapak. Dia tidak melakukan pekerjaannya sendiri. Dia melakukan pekerjaan dari Allah Bapaknya. Oleh karena itu, meskipun kita juga seringkali bingung, ini Bapak Putra dan Rok Kudus, cara kerjanya gimana? Wajar kalau kita bingung. Kalau tidak bingung, itulah yang menurut saya tidak wajar. Kenapa? Tuhan Allah tidak bisa kita jelaskan. Oh Bapak, ini Putra, ini Rok Kudus. Kok Tuhan Yesus minta izin sama Bapaknya, dia taat kepada Bapaknya. Tuhan Yesus juga Allah. Yesus juga adalah Dia yang menyertai kita. Rok Kudus bagaimana? Tidak usah. Teman-teman, Bapak, Ibu, teman-teman, Lagi-Wener itu sulit. Kenapa? Tuhan Allah memang kuasa. Tidak bisa kita jelaskan. Tetapi kita bisa memahaminya, Dia lahir ke dunia melalui seorang Yesus, bayi yang dilahirkan oleh perawan Maria. Itu yang kita tangkap. Cara kerja Allah kok bisa jadi manusia? Kok bisa jadi ini? Allah menciptakan jagad raya semesta alam sampai pasir-pasir di laut itu tidak kebilang banyaknya. Allah tahu semuanya. Maka kita mungkin seperti pasir kecil itu saja. Allah maha dasar besar itu hanya lautan. Padahal ada bumi, ada antariksa yang lain, ada planet-planet yang lain. Itu milik Allah. Kita tidak bisa menjelaskannya. Maka kalau hari ini Yesus berdoa, Bapak yang adil, dunia tidak mengenal engkau. Tapi aku mengenal engkau. Mengenal mereka. Mengenal mereka yang percaya. Maka kalau Anda dan saya percaya pada Yesus, saya juga yakin tadi yang begitu banyak didoakan, dia sekarang bertemu dengan Yesus. Oh gitu. Baru saya sadar. Baru kita sadar. Allah besar sekali. Ada yang percaya, oke jadi batu lagi, oke jadi makhluk bidadari, oke jadi malekat. Tidak usah harus kita pusing-pusing ya kan. Kehidupan pada masa setelah meninggal. Kita tidak tahu. Oh yang benar ini orang Hindu nih. Oh yang benar ini orang Buddha nih. Oh yang benar ini orang Katolik. Oh yang benar ini orang Islam dan sebagainya. Sudah kita tidak usah harus repot-repot mikirin itu. Sejujurnya teman-teman ya. Oh nanti kalau kamu berdosa, kamu masuk neraka, disiksa. Kalau sering mencuri, kamu nanti dipotong tangannya, sering bohong, lidahnya digunting ataupun dipotong, sering nguping. Nanti kupingnya disodok dan sebagainya. Sudah. Tidak usah pikir kayak begitu yang menyeramkan. Pikirlah yang indah-indah. Betul ya? Kalau Anda percaya, masa? Sudah mama kita, sudah melahirin kita. Sudah sayangnya minta ampun sama kita. Sudah buat kita sekarang jadi orang yang berbakti, orang yang hebat, bisa mencari uang, jadi dokter, bisa nyamuin orang sakit. Ketika mama kita itu sakit, lalu meninggal, kita nggak bisa buat apa-apa. Dia punya dosa misalnya, dia belum bayar hutangnya. Sudah. Nanti mama dihukum sama Tuhan. Anda bisa bayangin. Mama kita yang sungguh memberikan yang terbaik pada anak-anaknya, jadi orang semua di alam ciptaan lain. Ketika dia masuk agama lain misalnya, udah nggak diterima, diperlakukan, ataupun masuk neraka di tempat yang panas, nggak kebayang. Kalau kita memikirkan kayak gitu. Bukan berarti itu nggak ada. Bisa aja ada. Kita juga nggak tahu bagaimana kehidupan setelah kematian. Tetapi berdasarkan iman akan Kristus, kita tahu. Yesus bilang, Kalau percaya kepadaku, akan memperoleh hidup yang kekal. Ingat Yohanes 3 ayat 16 ya? Begitu besar, ayat 16. Begitu besar kasih ala akan dunia ini, maka ia mengutus putranya yang tunggal. Agar semua orang yang percaya kepadanya tidak di nasa, melainkan hidup yang kekal. Nah, hidup kekal itulah yang harus kita tangkap, yang harus kita perhitungkan sampai saat ini. Jangan putus asa. Jangankan orang yang melakukan kejahatan di akhir-akhir hidupnya. Orang tiap hari melakukan kejahatan bisa dibayangin. Tetapi sebelum dia meninggal, dia bertobat. Dia ampuni nggak sama Tuhan? Dia ampuni nggak? Yosef. Dia ampuni ya? Yosef Sunar. Dia ampuni. Kenapa? Coba ketika Yesus disalit, ada dua orang, kanan-kiri Tuhan. Kita harusnya memang menerima hukuman seperti ini, kata penjahat yang disalit bersama dengan Yesus. Tapi dia malah mengolok-olok. Kalau engkau Tuhan, kalau engkau Mesias, coba buktikan, selamatkanlah dirimu dan juga kami. Yesus sebenarnya bisa nggak? Bisa, ya kan? Menyelamatkan, membantu, menghancurkan semua prajurit. Bisa nggak? Bisa. Tapi Yesus tahu, kedatangannya, kehadirannya, tugas perutusannya, dan hadirnya dia di dunia, bukan untuk dirinya sendiri, tapi menyelamatkan kita yang berdosa. Maka dia membiarkan. Lalu orang yang ataupun penjahat yang satu, kita selayaknya dihukum, karena kita berdosa. Mungkin kita merampok. Kita memperkosa orang. Kita merampas orang lain. Kita menindas orang lain. Kita curang. Kita berbohong. Kita menipu. Kita korupsi. Seperti hari ini, kalau bacaan Injil dibacakan ya, Yesus memuji benda hara yang tidak ujur. Cerdiknya. Bukan caranya dia melakukan kebohongan. Bukan. Tapi bagaimana kecerdikannya, usahanya, untuk tidak lagi nanti dia hidupnya dibantai ataupun diperlakukan ataupun tidak bisa makan, tidak bisa minum. Dia berusaha untuk bisa. Kenapa? Mencangkul dia nggak bisa. Mengemis dia malu. Itulah orang-orang yang hanya mengadarkan otaknya. Dia bisa menipu. Dia bisa korupsi tanpa harus ketahuan siapapun. Lupa. Allah mengetahuinya. Maka bagi Anda yang mendengar kotbah saya pada malam hari ini, selesaikanlah. Stoplah untuk menipu. Biasa main curang dalam laporan-laporan pembukuan. Memang nggak ada yang tahu. Anda litai. Jualan tidak jujur. Bilangnya 10 kilo. Ternyata cuma 9 kilo. Bilangnya barangnya asli, original. Tapi tidak asli. Padahal orang katolik. Rajin ke gereja. Semoga legioner di tempat ini, di Korea ini tidak melakukan itu. Jujurlah. Kalau nggak dapat untung, ya sudah. Emang ada untung besar. Tapi ketika ada ketahuan, wow, bukan hanya malu. Habislah semuanya. Kenapa? Nggak ada yang bisa lagi percaya dengan Anda. Sebelum sampai saat itu, stop, berhentilah. menipu, berbuat tidak adil. Amin. Dan itu, poin pada malam hari ini. Kalau mengikuti bacaan Injil, hari ini, Jumat ke-31. Tapi untuk tema hari ini, untuk doa para arwah, jadilah murid Yesus yang setia. Kenapa? Yesus berdoa. Bapak yang adil. Aku mau semua orang yang diberikan kepadaku. Enggak binasa. Yesus nggak mau hamba-hambanya yang dibaptis dalam namanya itu mati selama-lamanya. Memang tidak menghukum. Tapi Yesus mau merekahi hidup kekal bersama dengan kita. Karena Allah menciptakan manusia bukan untuk disiksa. Bukan untuk menderita. Tapi manusia lebih senang, sendirian. Udah ditolong, dikasih tahu. Nisa setiap hari minggu, milihnya ke tempat lain. Sudah diberitahu untuk komunik, milihnya malah makan, minum yang lain. Sudah diberitahu pasangannya sama orang tuanya yang baik-baik, malah milih pasangan yang lain. Ketika sudah nanti disakiti, dipukuli, KDRT baru. Oh iya, dulu mama sudah bilang apa? Jangan memilih dia misalnya. Sudah bagus-bagus dikasih pekerjaan, tapi menyalahgunakan. Maka banyak hal-hal yang seharusnya kita bisa melihat kebaikan Tuhan, tapi kita malah mau sendirian. Sekarang, lupakanlah. Janganlah menyakiti, janganlah tidak mendengarkan Yesus, sama seperti penjahat yang mengatakan, Yesus, ingatlah aku, bila engkau masuk dalam kerajaanmu. Yesus, remember me. Benintu dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa? Dosa, penjahat itu begitu banyak. Tapi yang menarik, Yesus mengatakan, hari ini juga engkau akan bersamaku di Firdaus. Kenapa? Aku datang memanggil orang yang berdosa. Bukan orang yang hebat. Bukan orang yang benar. Bukan orang yang suci. Bukan orang yang setiap hari rosario. Bukan orang setiap hari ke gereja, bertugas di altar, bertugas jadi ini jadi itu, tapi menyakiti, menipu. Tidak pernah telpon, tidak pernah kasih kabar ke orang tuanya. Tidak pernah memberikan perhatiannya kepada pakir miskin. Untuk apa? Kalau kita hanya mencari kepentingan kepuasan rohani, berdoa, bernovena, tapi tidak peka, tidak peduli kepada orang-orang di sekitarnya. Bahkan anaknya sendiri, istrinya atau suaminya, orang tuanya dilupakan. Tidak tahu di mana mereka berada. Mari kita berdoa. Mohon sama Tuhan, agar pada misa malam hari ini, mereka yang sudah meninggal, tidak mungkin akan kembali lagi, tidak usah harus menangis, seperti anak-anak yang tidak punya Tuhan. Seperti mereka yang tidak tahu kebaikan Tuhan Yesus, membangkitkan mereka pada akhir zaman, pada saat yang nanti kita pun akan mengalami. Kita ini sebentar, kita panjatkan doa-doa permohonan kita. Kemuliaan pada Bapak dan Putra dan Rok Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu, dan sepanjang segala apat. Amin. Kita panjatkan doa-doa permulaan kita. Alah Bapak, kami ingin berdoa kepadamu pada malam hari ini. Dengarkanlah doa-doa. Silakan, siapa yang berdoa. Bagi para uskup, pastor, dan biarawan-biarawati yang telah meninggal dunia. Bapak di surga, kami berdoa bagi para uskup, pastor, dan biarawan-biarawati yang telah meninggal dunia. Semasa hidup mereka telah melayanimu dengan menebar kasih dan kebajikan hidup kepada kami umatnya. Kami mohon, sambutlah mereka dalam tempat yang mulia di sisimu. Marilah kita mohon. Kaburkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi anggota keluarga, para legioner, dan auxiliar yang telah meninggal dunia. Bapak di surga, kami yang hadir di sini berdoa untuk orang tua, saudara-saudari kami, para legioner dan auxiliar yang telah meninggal. Sudilah mengampuni dosa-dosa mereka, sehingga mereka layak memperoleh tempat yang layak dan hidup kekal di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi arwah mereka yang telah menderita semasa hidup karena penyakit, ketidakadilan, dan kemiskinan. Ya Bapak, kiranya akhirilah kesusahan mereka dan anugerahilah mereka kebahagiaan kekali surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi kita semua yang hadir dalam misal hari ini. Semoga Bapak di surga senantiasa memberkati dan menjaga kami dalam perjalanan hidup kami, supaya kami senantiasa saling menolong dan mendukung sesama kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Demikianlah, ya Bapak. Kami serahkan seratus lebih mereka yang telah kau panggil, yang telah kami doakan, telah kami bacakan sebelum bisa dimulai, dan si, ataupun mereka yang kami cintai, yang telah menghadapmu. Akan kami satukan dengan perubahan persembahan. Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi ekaristik. Terpujilah Allah Bapak semesta alam sebab dari kemurahanmu kami terima roti yang kami siapkan ini nasibu dan darah usaha manusia bagi kami akan jadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami jadi laki seperti Kristus sebagaimana dilambangkan campuran air dan anggur ini. Terpujilah Tuhan Allah semesta alam semesta kemurahanmu kami terima anggur yang kami siapkan ini. Nasibuan anggur dan darah usaha manusia bagi kami akan jadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Bapak cucilah aku bersihkan dan kesalahan kesihanku. Medo'alah segi sinaraku supaya persembahanku dan persembahanku berkenan padalah Bapak yang maha kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan dan keselamatan kita serta serumat Allah yang tulus. Allah Bapak sumber kerukunan dan kedamaian. Perkenankanlah kami menerima roh putramu yang telah kau utus mendatangi kami untuk melimpahkan anugerah-anugerahmu. Semoga yang menciptakan kerukunan, kedamaian, dan cinta kasih secara khusus bagi hamba-hambamu yang telah kau panggil dan kami semua yang ditinggalkan agar kami sungguh punya kepedulian pada sesama kami demi Kristus Tuhan dan pengantarakat. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama dan bersama roh Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan Sudah kami arahkan bersyukur kepada Tuhan Allah kita Sudah dan sepantasnya Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapak yang tudus ala yang kekal dan kuasa dengan pengantaran Kristus Tuhan kami dalam dia terbitlah bagi kami harapan akan kebahagiaan mulia supaya orang-orang yang berduka karena kematian yang tak terhindarkan dapat terhibur oleh janji hidup abadi yang akan datang sebab bagi mereka yang mengimani engkau Tuhan hidup diubah bukannya dilenyapkan dan bila rumah kediaman di dunia ini hancur tersedih tempat kediaman kekal dalam surga sebab bersama para malaikat dan malaikat agung bersama singgah sana dan kekuasaan serta seluruh laska surgawi kami melakukan mandah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru kudus 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 latuhan ala segala kuasa surga dan bumi penuh kemuliaan terpujilah engkau di surga diberkatilah datang dalam nama Tuhan terpujilah engkau di surga sungguh kudus langkau ya Bapak sumber segala kekudusan maka kami kohon kudus kala persembahan ini dengan pencuran rohmu akan bagi kami beri tubuh dan darah putramu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus ketika diserahkan untuk menang sengsar dengan rilai Yesus mengambil roti mencap syukur kepadamu dan memberikan kepada para muridnya seraya terimalah dan makanlah kamu semua inilah tubuhku yang diserahkan bagimu demikian pula sesudah berjampuan Yesus mengambil piala sekali lagi yang mencap syukur kepadamu lalu memberikan pilih itu kepada para murid yang seraya berkat terimalah dan minumlah kamu semua inilah biaya darahku darah penjajian baru dan yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa lakukanlah ini sebagai kenangan akan terimalah 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 Terima kasih. Kepadamu Bapak, roti kehidupan dan biaya ala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami kau gak layak menghadap engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun. Menjadi satu umat oleh roh putus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar diserubungi. Agar engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami Franciscus. Masuk kami Ignatius, Candinal Soekarno, serta semua rohaniwana semuanya. Ingatlah hamba-hambamu yang kami doakan pada malam hari ini. Para anggota legioner, auxiliar maupun aktif. Orang tua kami, anak-anak kami, sahabat-sahabat kami. Mereka yang telah meninggal, mendaluri kami. Perkenankanlah mereka menjadi satu dengan putramu dalam kematian. Juga menjadi serupa dengan dia di dalam kebangkitan. Ingatlah saudara-saudara kami, kawan beriman yang telah meninggal. Dengan harapan akan bangkit dan akan semua orang yang telah berpulang dalam keraiman. Terimalah mereka dalam cahaya wajah. Saya mohon kasihilah kami semua, agar kami kau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Satu Yosep, mempelai yang suci. Para saudara-saudara semua orang kudus, sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semua kami pun kau perkenankan bersama muci dan membeliakan dikau dengan pengantaran Yesus Kristus putramu. Dengan pengantaran Kristus bersama dia dan dalam dia, bagimu Allah Bapak yang maha kuasa. Dalam sesuatu dengan roh kudus, berhormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran nilati, maka berani kita berdoa. Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan namunlah kesalahan kami. Seperti kami pun menganggungi yang bersalah kepada kami. Dan janganlah memasukkan kami dalam pencobaan. Tetapi bebas karena dari yang jahat. Amin. Damai Tuhan kita, Yesus Kristus selalu bersamamu. Dan bersama-sama roh. Damai Kristus. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, berilah kami dalam. Berilah kami dalam. Dari saudara-saudara yang terkasih, para legioner yang terkasih, baik auxilia dan aktif, lihatlah, pandanglah, inilah anak domba Allah, Tuhan kita, Yesus Kristus, yang menembus dosa-dosa dunia. Berbahagia kita semua yang diundang dalam perjamuan. Tuhan, tidak pantas Tuhan datang kepada saya. Lagi bersabarlah saja, maka saya bersembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Amin. Doa Komuni Batin Yesus ku, aku percaya bahwa engkau hadir dalam sakramen maha kudus. Aku mengasihimu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan sekurang-kurangnya secara rohani dalam hatiku, meskipun engkau selalu telah datang. Aku memelukmu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu. Dan jangan izinkan aku terpisah darimu. Amin. Mari kita doakan tiga kali selama ria untuk mereka semua yang kita doakan hari ini. Yang kedua, untuk mereka yang mohon kesembuhan. Mama Stephanie, Mami Nensi Susanti, anggota keluarga kita, Pader Legioner, di kuliah kita masing-masing, di presidium, dan juga di senatus penjana rohani. Besok, persiapan rapat senatus. Dan yang ketiga, untuk mereka yang hingga saat ini, mengalami ketakutan, mengalami kebimbangan, tidak ada pekerjaan, dan juga tidak ada orang-orang yang membantunya. Mari kita berdoa Bunda Maria menemani kita semua. Salam Maria, Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. terpujilah engkau di antara wanita, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemulian kepada Bapak dan Putra dan Rok Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dan pujilah nama Yesus, Maria dan Santa Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa bukan Yahudi, agar mereka dapat diterima Allah sebagai persembahan yang berkenan di hati. Marilah berdoa. Allah Bapak yang kakak dan kuasa, segala yang ada pada kami, segala yang kami peroleh, berasal dari Rok yang Kautus mendatangi kami. Kami mohon berkenankanlah kami menjaga karyanya dengan patuh setia dan hati yang jujur. Setelah khusus teman-teman kami yang terlibat di dalam perenekaristi yang sudah menyiapkan segala sesuatunya. Kami mohon berkatmu. Kami mohon kesetiaan sebagai seorang legioner yang baik, mendoakan para arwah, umat yang telah kau panggil, mereka yang sakit, mereka yang sudah tua ataupun lansia, dan siapa saja yang membutuhkan pelayanan kami sebagai legioner dimanapun kami berada. Semua ini kepanjatkan dengan perantaran Tuhan dan Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tepat setengah sembilan, maksud saya, satu jam. Kita merayakan karyanya. Apakah ada pengumuman dari khusus ataupun dari panitia? Silakan sebelum berkat Tuhan. Terima kasih, Romo Didit, atas bantuannya untuk mengadakan Misa sama kami, merayakan Misa pada hari ini. Dan juga untuk teman-teman semua yang hadir untuk merayakan Misa Arwah pada malam ini. Dan juga secara khusus kami berterima kasih kepada Saudari Lasma, Saudari Yosep, Saudari Eni, Saudari Indah, Saudari Esti, yang sudah membantu Misa ini bisa terselenggara dengan baik. Dan mungkin satu pengumuman lagi adalah besok, mulai besok, kita akan mulai mengadakan lagi rosario setiap Sabtu Minggu untuk mendoakan arwah dan juga para teman-teman kita yang sakit dan membutuhkan doa-doa kita. Dan juga kita akan mengadakan seminar bagaimana menjadi kudus seperti Bapak Frank Duff yang memberikan teladan kepada kita pada tanggal 20 November nanti. Undangan akan dibagikan kembali nanti. Mungkin satu minggu sebelum acara supaya teman-teman ingat. Demikian pengumumannya. Terima kasih banyak, Romo Didit. sehat selalu dan terima kasih terus pelayanannya. Amin. Terima kasih terus semuanya. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama Romo. Kita sekalian, doa-doa kita, warga kita, senantiasa dibimbing, diberkati oleh berkat Allah yang maha kuasa, Bapak dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih, peran karisti, doakan para arwah, anggota, keluarga, auxiliar, anggota aktif, para legionet, sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kita pergi, kita dihidus. Amin. Kita maaf kalau lagu-lagu tidak dinyanyikan ataupun ada yang terlengkap. Tapi semua dapat berjalan dengan baik. Suara juga tidak gaduh. Terima kasih. Lisa, Joseph, Asma, dan semua yang berpikir sekali lagi. Terima kasih. Kalau mau foto bersama, ya oke. Silahkan. Sebelum saya pamit, karena lumayan hari ini, lumayan padat ya. Jumper siang, lalu Misa sore, lalu ada doa arwah tadi, dan malam hari ini tidak apa-apa. Yang penting kita tetap semangat. Terima kasih. Baik. Mungkin teman-teman yang lain bisa buka kameranya supaya kita bisa foto. Nanti kirim saya ya. Baik, Romo. Lalu apakah boleh nanti saya tayangkan di YouTube karena saya merekamnya ini? Boleh, Romo. Boleh ya. biar ada kenangannya juga, kita berdoa bersama. Tolong biar dibuka. Saya juga sebagai ini bisa saya buka semuanya. Oke, lanjutkan. On cam. Satu. Senyumnya. Masih ada yang tutup? Baik. Satu, dua, tiga. Sekali lagi ya, ada duanya. Harus ada dua kali. Oke, baik. Satu, dua, tiga. Ya, senyum. Oke. Baik, terima kasih. Terima kasih. Saya pamit ya, semuanya ya. Baik, terima kasih, Romo. Terima kasih, Romo. Terima kasih, Romo. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu lagi ya. Ini di Cengkareng ya, berarti ya. Iya, Romo Cengkareng. Oke, kapan-kapan saya bisa ke sana. Baik, Romo. Terima kasih. Oke, saya pamit ya. Baik, Romo. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih, teman-teman. Tunggu. Tunggu.